Halo para penggemar film laga, apa kabar? Aktor laga Iko Wais, Yayan Ruhian, dan Scott Adkins disatukan dalam sebuah film aksi fiksi ilmiah seni bela diri berjudul Skyline Warfare, Garapan Sutradara Liam O'Donnell. Seri keempat dari Waralaba Skyline produksi Eko Wais Z film ini, timelinenya diatur sebelum peristiwa yang terjadi dalam seri kedua yang berjudul Beyond Skyline, yakni akan berfokus pada asal-usul dan masa lalu tokoh sua, dan ceritanya kelak akan berlanjut dalam seri kelima berjudul Skyline The Radial. Aktor dan aktis terbaik dunia beberapa diantaranya adalah rekomendasi dari Kang Timo Cahyanto turut terlibat dalam film Warfare, diantaranya Ali Fikri, Kelly Tandiono, Lutesha, Alec Abad, Jake Lee, Charlotte Vega, Lois Mandelor, Randall J. Bacon, dan masih banyak lagi. Film aksi ini akan menampilkan keindahan dan keganasan aksi pencaksilat, baik dalam adegan pertarungan tangan kosong dengan senjata tajam, pistol, dan senapan melawan penjahat dan alien yang didesain oleh Eko Wais bersama Wais Team. Liam menjamin dalam film Cakrawala Jalur Perang ini, kita tidak akan disuguhkan pencahayaan yang redup, seperti yang menjadi tren film masa kini dan dikeluhkan oleh penonton, melainkan akan menyajikan warna dan kecerahan yang ditawarkan oleh film piksi ilmiah dan fantasi beberapa dekade yang lalu. Gas Genmang Film Skyline Warfare dimulai tepat setelah invasi alien yang mengguncang bumi, seperti yang kita lihat dalam film Skyline pertama. Saat gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Mark dan Rose Corley mulai menguat, Di belahan bumi lain, Sua seorang penjahat kecil justru terlibat konflik dengan pamannya sendiri yang haus kekuasaan. Merasa tidak sejalan dengan pamannya, Sua memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Petualangan Sua membawanya dalam peristiwa seperti yang kita lihat dalam film Beyond Skyline, di mana Sua menjadi pemimpin gerakan bawah tanah dan bekerja sama dengan Mark Corley yang diperankan oleh Frank Grillo dan The Chip yang diperankan oleh Yayan Ruhian melawan pasukan alien. Dalam seri ketiga berjudul Skylines, Yayan Ruhian kembali tampil dengan berperan sebagai Juana. Lima tahun setelah peristiwa dalam Beyond Skyline, Perjalanan Sua membawanya ke sebuah kota kecil yang menampung para penyintas dan pengasingan bagi para penjahat berbahaya, tempat di mana ancaman alien harvester semakin nyata. Secara tak terduga, Sua menemukan Radial Gauntlet, artefak alien misterius yang telah tersembunyi di bumi selama berabad-abad. Namun, artefak ini ternyata menjadi incaran para harvester yang ganas dan para bandit yang telah membentuk geng-geng yang tak kalah berbahaya di kota tersebut. Sua harus berhadapan dengan Eric yang diperankan oleh Scott Adkins, seorang ketua gangster yang sangat korup. Di sisi lain, Sua pun harus menghadapi serbuan dari para alien yang semakin menggila. Kemungkinan Sua akan bekerja sama dengan Juana. Sebelum terlambat, Sua harus membawa Radial Gauntlet melalui hutan belantara yang berbahaya untuk mencapai markas perlawanan dan menyelamatkan rakyatnya dari para bandit dan alien. Kelak dalam film Skyline The Radial, setelah Rose Corley yang diperankan oleh Lindsay Morgan dan krunya menyelamatkan Mark Corley, ayah Rose dari penjara rahasia, seluruh tokoh dalam seri Waralaba Skyline akan bersatu. Sua, Juana, Rose, dan Mark Corley dengan bersenjatakan Radial Gauntlet akan bahu-membahu melawan ras alien kuno terkuat di alam semesta yang dikenal dengan nama The Radial. Saat ini, film Warfare sedang melakukan proses syuting di Infinity Studio Batam dan akan syuting juga di beberapa daerah di Indonesia serta di Amerika Serikat dan akan tayang di bioskop awal tahun 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!